Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa jumpa lagi dengan saya Dori Aviana Saat ini ada banyak sekali jenis pola diet yang bisa Anda jalani Salah satunya yaitu vegetarian Vegetarian adalah pola makan yang hanya terdiri dari sumber makanan nabati Tertarik untuk menjalani diet ini? Perhatikan dulu hal-hal berikut Seorang vegetarian adalah mereka yang menjalani pola makan Dengan hanya mengkonsumsi makanan dari tumbuh-tumbuhan Seperti gandum, kacang polong, biji-bijian, kacang-kacangan, jamur, ragi, buah-buahan, dan sayuran Diet vegetarian biasanya merupakan diet yang menghindari makanan yang berasal dari hewan Seperti daging sapi, unggas, ikan, dan kerang Akan tetapi pola makan vegetarian sendiri masih dibagi jadi beberapa jenis Ketentuan dan pantangannya pun berbeda-beda Tergantung pada jenisnya Pertama adalah Lacto Ovo Vegetarian Adalah vegetarian yang tidak memakan daging hewan Tapi tetap mengkonsumsi produk dairy yang berasal dari susu dan telur Dalam bahasa latin, Lacto berarti susu Ovo berarti telur Jadi Lacto Ovo Vegetarian masih makan keju, mentega, yoghurt, dan es krim Yang kedua adalah Lacto Vegetarian Vegetarian yang tidak memakan daging dan telur Tetapi tetap mengkonsumsi produk dairy yang berasal dari susu Selanjutnya adalah Ovo Vegetarian Vegetarian yang tidak mengkonsumsi daging dan produk dairy dari susu Tetapi boleh memakan telur Dan yang paling ekstrim adalah Vegan Vegetarian yang benar-benar tidak mengkonsumsi semua produk makanan yang berasal dari hewan Dan juga turunannya termasuk madu, gelatin, dan sarang burung walet Pada merasa transisi menuju vegetarian, khususnya vegan Ada jenis diet transisi yang dikenal dengan nama diet pescatarian Yaitu tidak mengkonsumsi segala jenis produk hewani Kecuali ikan Diet transisi lainnya adalah fleksitarian Yaitu diet yang memperbolehkan mengkonsumsi produk hewani Pada waktu dan periode yang tertentu Dua tipe diet ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang baru beralih menjadi vegetarian Atau orang-orang yang memiliki masalah kesehatan Sehingga harus mengkonsumsi protein dan gizi dari sumber hewani Untuk menjawab apakah menjadi vegetarian membuat Anda lebih sehat Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan Di antaranya adalah pilihlah sumber makanan Anda Selama Anda tetap memenuhi semua kebutuhan jad gizi secara seimbang Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa seorang vegetarian punya peluang menjadi lebih sehat Daripada mereka yang tidak vegetarian Berikut adalah beberapa manfaat menjadi seorang vegetarian Peningkatan kesehatan secara keseluruhan Berat badan lebih terkendali Penurunan resiko penyakit seperti Kanker prostat Kanker usus besar Diabetes tipe 2 Dan tekanan darah tinggi Meskipun secara umum pola makan vegetarian adalah pilihan yang bijak bagi kesehatan Anda juga harus tetap memikirkan beberapa konsekuensinya Dengan tidak mengkonsumsi makanan hewani Kebanyakan vegetarian didiagnosis menderita kekurangan zat besi Kalsium, vitamin D, vitamin B12, protein, dan asam lemak omega 3 Vegetarian dapat melengkapi kebutuhan nutrisi ini dengan mengkonsumsi suplemen nutrisi tersebut Selain itu Anda juga perlu mempertimbangkan menyiasati terbatasnya sumber makanan Jangan sampai karena tidak boleh mengkonsumsi makanan hewani Anda tidak mengvariasikan makanan Anda sehari-hari Sehingga Anda menjadi bosan dan kehilangan selera makan Yang asupannya sangat dibutuhkan oleh tubuh Oleh karena itu pemirsa bijaklah dalam memilih metode diet yang tepat Sesuaikan dengan kondisi masing-masing Jadi sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter gisi klinis Atau setidaknya memahami apa dan bagaimana serta resiko yang mungkin terjadi Selamat mencoba Saya Dori Afyana Buka wawasan, tumbuhkan kreatifitas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!